Hey guys, balik lagi sama gue, Benny Moza Jadi di video kali ini gue kayaknya Gabut ya Karena ini udah hari ke-12 kita Covid dan kita udah Gue juga udah mengisolasi diri Semenjak ternyata Covid itu sangat Berbahaya sekali dan di Indo sendiri udah bener-bener Statusnya red zone Udah merah banget guys Dan ini bahaya banget untuk Penyebaran virus ini tambah, tambah Tambah dan bertambah terus Kalo sampe diri kita sendiri tidak mengisolasi Gitu loh Jadi gue dan tim gue udah Gue udah bikin peraturan disini Gue udah bikin rules, kalo tidak ada yang boleh keluar Dan tidak ada yang boleh masuk Kalo mau keluar itu bener-bener Sangat-sangat penting seperti Kemarin gue ada urusan pergi Rumah, masalah rumah Gue harus liat ke daerah sunter Terus Keluar itu hanya untuk ambil sayuran Dan makanan Ya gue ngerti sih emang Pandemi Virus ini sangat berbahaya sekali Mungkin temen-temen yang udah nonton juga udah pada tau Udah pada nonton Udah pada mencari Mencari apa ya Kayak mencari Beritanya lah ya Terus Yang gue bingung tuh kayak Kemarin gue keluar ke daerah sunter gitu ya Di Jakarta Utara Ternyata Masih rame banget Temen-temen yang nongkrong gitu Kayak nongkrong ke FC Di apa gitu ya Ya bukan masalah Gue ngerti sih maksudnya kayak Ya lu enak bang Lu ada uang segala macem Semua orang kan butuh kerja Oke bener fine Please tapi yang keluar tuh yang buat Untuk nongkrong maksud gue Yang gue sampein itu adalah Untuk temen-temen yang masih gila nongkrong Stop tolong dihentikan Dan kita di rumah aja gitu Dan buat temen-temen yang emang Penting sekali untuk masa pekerjaan Dan kalian emang membutuhkan itu Ya kalian harus keluar Kalau yang itu ya gue juga gak bisa ngomong Karena ini status Jakarta emang masih semi lockdown Jadi bener-bener belum lockdown Dan kita masih bisa melakukan aktivitas Karena kalau lockdown itu bener-bener udah yang namanya Kita gak boleh di jalan gitu Ya udahlah Kenapa jadi ngomongnya COVID ya Ini gara-gara gabut 15 nih Aduh 12 hari guys Gabut guys asli Jadi kita kali ini gue bakal Ngebersihin akwarium gue Karena akwarium ikan koki gue Udah parah banget gue bingung nih Ini garaikan koki nih mungkin temen-temen ada yang pecinta ikan koki juga Gue bingung kayak masalah filterisasinya dia nih Kalau di akwarium gini nih kayak Gue cuman 4 hari, 5 hari Itu kayak langsung kotor banget Bukan masalah lumutnya doang Tapi kayak kotorannya tuh gila banget Gue ambil pusing ini ngebersihin terus gitu kan Kalian liat nih Posisi kamar gue nih set up gaming gue ya Kalau emang ada rezeki kita pindah rumah Ya amin doain temen-temen Kita pindah rumah Kita nanti bikin set up Set upnya lebih baik lagi daripada ini Jadi gue minta maaf kalau misalnya temen-temen gue ada baca komen Kalian sampe males nonton Karena suaranya kurang baik Apa segala macem ya Karena set upnya bener-bener seadanya guys Ya seperti yang kalian lihat lah Seperti ini lah Dah kayak gini aja gitu Bangku, isi Keyboard, headset Ini alat yang gue pake Ini mic Padahal micnya gue udah tau disini guys Suman gue gak ngerti Kenapa selalu gaib Dan kalau misalnya kalian denger ada suara-suara gaib Itu suara yang berasal dari aquarium gue gitu Karena gue suka banget Sama aquarium Nah ini disini juga gue gak promoin Tapi disini ada yang namanya Habasi Oil Jadi buat temen-temen yang emang proko Atau kalian Ini juga gak pasti proko sih Tapi untuk badan kalian tuh Untuk anggota tubuh badan kita Agar lebih baik Apalagi kita lagi COVID ya Kita lagi menghadapi virus yang bener-bener gila Jadi kita harus menjaga badan kita Terus gue juga udah Ada hand sanitizer Untuk menjaga-jaga Dan ini bisa terbakar Jadi hati-hati guys ya Apalagi buat temen-temen yang proko Itu jangan main asal sebarang begini Terus bakar rokok Itu bahaya sekali Disini gue juga udah siapin Ester C Jadi ini vitamin C Untuk menjaga daya tahan tubuh gitu Ya Yaudah sih Gak ada yang spesial guys Jadi Yaudah kita langsung beresin Aquarium ini Nah ini bola-bola Ini filterisasinya Di bawah situ ada Beberapa jenis Apa Beberapa jenis lapisannya Itu udah tebal banget Nah ini lampu Yang kalian bisa lihat Ini lampu Lampu untuk membersihkan Biar aquariumnya jernih Jadi bebas dari lumut Tapi yang gue Yang gue taruh malah di bawah ya Bukan di atas Karena kalau gue taruh di atas Katanya sinar ultraviolet ini Gak boleh langsung kena ke mata Jadi gue males Jadi gue taruhnya di bawah gitu Airnya jernih sih Padahal tuh airnya jernih guys Ini guys Kalian lihat Tuh Airnya tuh jernih Cuman kalau Dari depan Itu karena ada si lumut Kampret Yuk Lumut Lumut kampret Yuk Jadi keliatannya kayak kotor Padahal mah jernih Itu Ini juga mampet Gue kasih filter tambahan Disini Disini Ini juga mampet Harusnya keluar disini Malah disini Disini Lihat guys Jari gue di emut-emutin Tuh 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 Di emut-emutin Jari gue di emut-emutin Lihat Tuh tuh Katanya asem nih Apaan nih Ini yang paling gede guys Yang paling mahal guys Jadi dulu gue punya Ikan koki yang mahal guys Ya lumayan sih Menurut gue mahal 500 ribu gitu ya Untuk seukuran Ikan koki Dan yang ini 200 ribu Ini tuh dulu Dari warnanya Hitam pekat Sekarang jadi warnanya Begini gitu Yaudah Kita langsung Ngebersihin aja guys Yang pertama karena Emang tempatnya sempit Jadi Gue butuh bantuan Let's Come Kita keluarin dulu guys Bangku Kita keluarin bangku dulu Biar tidak sempit Karena Yang seperti kalian lihat Ini sempit sekali Oke Kita keluarin bangku Terus kita pakai ember Sama sedotan Oke kita bakal kebersihin guys Ini bakal lama Jadi Kayaknya Gue langsung percepet aja Ntar kalian lihat Prosesnya secara Cepat Karena Nanti mungkin setelah ini Baru kita Gue ngobrol Masalah Penjelasan Apa-apa aja Yang gue punya Ya Dan harga-harganya Mungkin ya Kalian pada penasaran Para pecinta Ikan koki Mungkin disini ada temen-temen Yang emang suka Main ikan juga Dan kalian mau melihara Cara mencoba Melihara aja Seperti apa Apa yang dibutuhin Gue udah nanti Karena gue orangnya Tipikalnya Kalau gue Suka sesuatu Gue pasti mengulik itu Sampai gue ketemu titiknya Yaudah Langsung aja Sampai jumpa ya 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 ya dan dia di atas itu enggak ada sayap kalau saya terbang tuh di platnya gendut gendut nah terus selebihnya itu tiga ikan yang gue beli di sumenep terus lebihnya ini adalah gue beli di tempat langsung penangkarannya di tanggerang nah nih yang ini tuh gue dikasih di ini ini harganya berapa ya murah sih yang ini gue beli dari kecil banget ini Rp50.000 apa kalau nggak salah tapi kualitasnya bagus ini adalah ikan maskoki jenis apa namanya ah bukan Ryukin apa Oranda ya Oranda pokoknya semua jenisnya Oranda yang gue beli sama semuanya Oranda tuh yang jenis bulu-bulu buntut-buntutnya tuh kebel keren gitu tuh terus kalau miga ikan maskoki itu katanya harus kayak begini guys jadi jangan sampai buntutnya kenapa-napa jadi nggak boleh tangkap dari belakang sebenarnya jadi harus nangkep itu dari muka kalau begini nah gitu tuh lihat berikutnya ini gua milih yang tiga warna keren bersama Mas Aton tuh baik tuh Mas Aton yang ngelayanin gue di sana nah tuh ini juga gua beli yang ini sebenernya tiga warna ya di buntutnya ada putih-putihnya juga guys aduh jangan dicomot atau giga lucu guys ini guys kenapa pada lompat-lompat ya Nah terus gua ada beli yang jenisnya Sakura guys nah ini ini jenisnya Sakura nih Oranda Sakura jadi kenapa dinamain ini Sakura karena liat putih keren udah sesimpel itu aja oke kayak bunga sakura dia lucu tuh dan yang terakhir itu ini 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 bapaknya nih abang-abangannya nih anggapannya ya ini abang-abangannya nih guys mantep nih guys cuman dia tuh kayak bantet-bantet gitu ya kayak cebol gitu tapi lucu banget dia tuh kalian lihat deh lucu banget nih ini tuh gua beli dari warnanya hitam pekatnya semuanya badannya itu warnanya hitam pekat dan akhirnya setelah gua kasih makan makanannya akhirnya setelah beberapa bulan 2-3 bulan ya 2-3 bulan ya kita beli ya sampai 2-3 bulan akhirnya dia berubah warna begini guys kita beli dari Januari tuh tuh buntutnya belakangnya ada putihnya tuh kalau kalian lihat ya terus di kepalanya sekarang jadi warna oren terus di bawah perutnya juga udah berubah jadi agak warna putih silver gitu jadi bisa berubah warna guys ternyata ikan maskoki ini guys gitu keren jadi ini ikan apa kan lho hah abung lho abung lho mantep pokoknya ikan-ikan gua yang itu yang hitam harganya paling mahal dia 200 ribu sebenernya gua ada ikan yang memangnya yang harganya 500 ribu ikan maskoki gua cuman dia dia mati guys jadi waktu itu dia mati karena eh katanya sih kena penyakit sama satu lagi yang paling kecil yang segini gua tuh beli dari ikannya segini guys nih ya dari ikannya segini-segini nih karena gua nggak suka yang ukurannya besar-besar sekarang malah pada jadi besar-besar tuh udah kita lanjutin eh pembersihannya guys ya yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke gua udah mandi juga karena masa ikannya mandi gua nggak mandi ya kan jadi setelah sembari nungguin airnya jernih gua juga harus jernih dan stereo juga apalagi di masa-masa covid gini kita harus menjaga kebersihan kita kita harus mandi guys biar tangan kita rambut kita ini rambut ini juga penting banget buat dijaga karena bener-bener virus yang namanya covid itu ternyata bisa menempel di rambut dan itu gua baru tau gitu nah ini seperti yang kalian lihat sudah jernih taram tuh lucu banget ya nah gimana ya buat temen-temen mungkin ada yang pecinta ikan koki kalo kalian nanya bang gimana kalo misalnya gua mau melihara ikan koki cara start awalnya gimana kok air abang bisa jernih banget caranya tuh gimana kalo dia bisa sehat bisa kayak gitu ya kayak gini-gini gimana nah jadi gua udah ngulik guys sebenernya kayak kalo kalian melihara ikan koki itu yang penting kalian butuh oksigennya dulu yang satu yang udah pasti tempat ya sama ikannya ya akuariumnya sama ikannya ya yang kedua kalian butuh yang namanya ikan koki itu kalian butuh oksigen yang memadai untuk isi ikan koki ini sendiri dan ikan koki ini tidak usah dipakai kayak misalnya kalian mau main aquascape segala macam itu nggak boleh karena ikan koki ini bisa memakan daun-daunan dan yang lain-lain yang kecil-kecil itu bisa diacak-acak sama dia guys dan itu sayang banget kalo sampe aquascape kalian hancur jadi nggak direkomenditin buat temen-temen yang mau main ikan koki untuk bermain bareng disatuin sama aquascape aquascape itu adalah yang kayak jenis tanaman yang pemenangan alam yang di dalam air gitu nah terus biar airnya jernih itu seperti apa sih ya udah jelas satu filterisasinya kalian tuh harus baik sekali guys kayak contohnya ini gua sebenernya masang filterisasi yang ini ini sebenernya untuk iseng aja karena menurut gua ya gua ada filter yang nggak kepake ya gua pasang aja sekalian tuh bisa juga kayak efek air terjun gitu dan itu menurut gua oke lah ya terus yang kedua disini gua kan ini bekas aquarium air laut gua disini gua pake filterisasinya tuh yang air flow air flow ah gua lupa sebutnya pokoknya ada flow flownya jadi disini langsung nyembur ke bawah nah yang di bawah ini gua pake filter biologis filter mekanikal ah gua lupa deh sebutan-sebutannya pokoknya intinya air bersih itu adalah dari filterisasinya sama isi filternya kalian karena inti daripada inti untuk membuat air itu jernih adalah bakteri baik nah itu guys kalo kalian mau bermain akuarium dan kalian mau mendapatkan air akuarium yang bersih sekali nah kalian tuh harus memakai kayak penumbuh bakteri itu seperti kayak biodigase bioptin nah itu kalian tinggal tambahin itu aja selesai gitu airnya bakal jernih sendiri yang penting filterisasi kalian memadai dan mencukupi dan untuk harganya sendiri yang tadi seperti gua kasih tau ini ada yang 200 ada yang 40 ribu yang murah-murah deh karena gua juga jujur gua main ikan mas koki ini baru dan gua ga mau langsung misalnya mau main ikan gua baru belajar terus gua main yang mahal-mahal karena pasti kalo misalnya mati rugi gitu guys buat temen-temen pecinta ikan koki saran gua ya kalian beli oranda seperti ini guys ini lucu-lucu gemuk-gemuk tuh kalo ga rancu ini nih karena jutaan loh harga ikan oranda ikan mas koki orang anda ikan mas koki rancu yang bagus itu bisa hampir 7 juta 10 juta apalagi udah menang kontes guys gua opil yaudah sekian lagi video kali ini bersihin akuarium kegiatan covid kita di hari ke-12 ya gua bener-bener kabut bingung mau ngapain mungkin coba kalian mungkin ada ide kalian komen-komen di bawah kira-kira gua di kegiatan gua tuh kalo lagi covid lagi gabut gini enaknya tuh ngapain serunya ngapain mungkin kalian ada ide atau masukan yang nanti mungkin bisa dibuatin jadi sebuah konten kalian komen-komen di bawah guys oke sekian aja video kali ini thank you for watching jangan lupa di like comment dan share ya dadah instagram instagram Terima kasih telah menonton!